Yang pertama kita faktorkan 6x kuadrat dikurang 5x dikurang 1 Buka tutup, buka tutup Kalau 6 ini kemungkinannya berapa kali berapa? 3 sama 2 3 sama 2 bisa Kak Riza mau 6 kali 1 aja ya Kak ini hitunya buram Buram ya Ketika Riza pake mode normal aja deh Oke normal ya Iya normal Tadi kan 6x kuadrat Sekarang Kak Riza bikinnya 6x kali 1 aja ya 6x kali x aja ya Habis itu 1 ini berarti 1 dikali 1 Oke Nah sekarang minus 5nya tandanya Kita coba dulu pertama kalikan 1 kali x jadi 1x 6x dikali 1 jadi 6x ya Biar jadi minus 5 Biar jadi minus 5x tanda di 1x dan 6x tandanya apa nih? Yang min yang 6 Minus disini positif Disini positif ya Disini negatif Ada pertanyaan nggak? Nggak 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 ada ya? Oke Jadi Soal yang ini atasnya Kak Riza bentuk jadi kayak gini 6x plus 1 Tutup kurung X minus 1 Tutup kurung Di bawahnya Kak Riza kasih kurung aja Biar Satri lebih paham nanti Oke Oke Seperti itu ya Satri ya Kalau nggak ada angkanya Pangkatnya gan Ganjil Satu ya Oke Langkah pertama Gimana nih langkah pertama? Kita coba cari Tanda ini Tapi dibuat Sama dengan 0 Satri ya Oke Jadi 6x tambah 1 Dibuat sama dengan 0 Jadi 0x Sama dengan min 1 Min 1 dibagi 6 Jadi min Jadi 1 Min 1 per 6 ya Min 1 per 6 Yang pertama Yang kedua berapa? Bahkan 1 1 Yang ketiga? 1 per 3 Oke Bagus Seperti get Kemudian langsung dibuat Garis lurusnya ya Garis bilangan Yang pertama ditulis Angka berapa? Min 1 per 6 Min 1 per 6 Tengahnya? 1 1 per 3 dulu apa 1? 1 per 3 dulu Baru sebelah sini 1 ya Ini diisi atau kosong? Kosong semua Kosong semua ya Oke Tanda sebelah kanan Negatif atau positif? Positif Eh Maksudnya Positif ya Karena 6x1 Bagi 3 itu positif Terus kita bergerak Dari sini Ketemu 1 Pangkatnya Dan Ganjil Kalau ganjil Berubah ya Ya Ketemu 1 per 3 Pangkatnya Ganjil juga Berubah ya Jadi positif Ketemu Min 1 per 6 Pangkatnya Ganjil Berubah lagi Jadi Negatif Nah Simbolnya Lebih kecil Berarti ambil area Yang apa? Positif Atau negatif Negatif Berarti Arahnya ke kiri Kalau ini Dibatusin Sampai sini Berarti areanya ini Dan Ini ya Nah penulisannya gimana? Pertama Penulisannya Min 1 Eh X Lebih Kecil Lebih kecil dari Min 1 per 6 Yang ini? Yang itu 1 per 3 Terus Tengahnya X ya Tengahnya X Ini ya? 1 Simbolnya Sini ya? Lebih kecil ya Oke Ini jawabannya Ini Dan ini ya Atau Ini Ada pertanyaan gak? Gak ada Gak ada Gak ada Paham ya? Paham kak Oke Jadi Kalau Safitri mau cek Boleh aja Kamu masukkan nilainya Kedalam sini nih Safitri Kedalam Bentuk ini Nilai yang lebih kecil Dari Min 1 per 6 Disini misalnya Angka berapa? Misalnya angka 10 Nah 10 Safitri masukin ke sini Pasti nanti hasilnya Lebih kecil dari 0 Gitu ya Kalau mau dicoba Boleh Kalau Kalau kamu disini kan Antara min 1 per 6 Sama 1 per 3 Ada angka 0 disini ya Iya Kalau Safitri masukin ke sini Coba kita masukkan Angka 0 aja ya Kita coba ya Dimasukin angka 0 Dimasukin angka 0 Dimasukin angka 0 Maka Yang ada 0 nya Angus Gitu gak? Iya Jadi min 1 Bagi min 1 Berapa? 1 1 1 lebih kecil dari 0 Betul apa salah? Salah ya Betul Salah Salah Berarti area sini Bukan Paham gak? Paham Coba misalnya Lebih dari 1 Lebih dari 1 Angka berapa misalnya? Angka 2 deh 2 Kalau kamu masukkan angka 2 Jadi 2 kuadrat itu 4 ya 6 x 4 24 Dikurang Min 5 x 2 Min 10 Min 1 24 Min 10 Min 1 Berapa? 13 13 Dibagi 3 x 2 6 Kurang 1 5 13 Dibagi 5 2,6 Lebih kecil dari 0 Betul atau salah? Salah Berarti di sini Area-nya juga salah Jadi jawaban kita benar ya Area-nya Sampai sini Jelas ya? Jelas Sampai Ciao